ya kita akan jelaskan ya sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung ya silahkan bisa bergabung ya kita akan mulai ya untuk membahas tentang mes animation kayak ya ya apa yang dimaksud dengan animasi masking ini ya di awal-awal pertemuan sudah pernah kita singgung sedikit ya tentang bentuk-bentuk animasi ya Nah untuk hari ini kita akan bahas secara detailnya untuk animasi masking ini bentuknya seperti apa ya ya kata masking atau masker ya yang saat ini gencar dilakukan oleh semua orang di dunia ya yaitu diwajibkan pakai masker ya supaya tidak terpapar virus Corona ya Nah kata masking ini hanya menyembunyikan seluruh atau sebagian misalnya ini ada contoh film Shoro ya film Shoro ini yang ditutup bukan mulutnya tapi matanya ya bagian mata ini ditutup kalau kita yang ditutup dengan bagian hidung sampai ke mulut ya kemudian ada filmnya Jim Carrey yaitu The Mask ini malah seluruhnya ya masking ini topeng ya jadi seluruh wajah ditutup kalau pernah lihat filmnya yaitu Jim Carrey ini menemukan topeng yang hanyut di sungai ya terbuat dari kayu nah kemudian dia nggak sengaja memakai maka karakternya berubah ya Nah satu saat kalau di topeng ini jatuh ke orang jahat maka sifatnya juga menjadi jahat ya Nah ini contoh-contoh untuk masking ya gambaran kita di masking ini topeng ya masker ya kalau kita pakai masker di saat ini ya ini kan untuk melindungi ini supaya kita tidak terpapar COVID-19 ya Nah ini contohnya tapi bukan seperti ini yang kita jelaskan ya tentang animasi masking ini nah ini kata umumnya adalah menutup semua atau sebagian ya jadi kalau semua ya kayak The Mask ini Jim Carrey kalau sebagian ya bisa kayak Shoro atau Batman atau bahkan ini yang kita pakai saat ini ya menutup sebagian saja gitu ya ya eh langkahnya nanti ya langkahnya nanti kita akan membuat beberapa bentuk ya untuk animasi masking ini jadi bisa berupa tulisan ataupun bisa berupa gambar ya nah gambarnya tidak harus gambar dasar tapi juga bisa gambar pixel ya Nah ini contohnya kita akan bahas bentuk eh animasi ya dari bentuk teks kemudian bentuk gambar teks satu kalimat atau dua kalimat gambar 1 atau gambar 2 dan seterusnya ya nah nanti tekniknya gambar yang di masking ini tetap keadaan diam sedangkan nanti objek dasarnya atau maskernya ini yang bergerak ya jadi maskingnya itu mengikuti wajah kita bukan wajah kita yang mengikuti topengnya ya jadi topengnya yang harus mengikuti wajah kita ya contoh misalnya disini ada tulisan stekom ya Nah stekom ini akan kita masking kalau pernah lihat logonya RCTI ya kalau pernah nonton disitu logonya itu ada gelatan seperti cahaya flash ya yang dia berjalan dari kiri ke kanan atau sebaliknya yang menutup tulisan RCTI ya Nah bentuknya sama seperti itu jadi nanti tulisan stekom ini akan kita masking kita tutup ya Nah betul-betul untuk alat penutupnya atau maskingnya ini kotak ya tapi tidak harus kotak nanti bentuknya bisa lingkaran atau berupa garis horizontal ataupun garis vertikal ya atau bisa juga maskingnya berupa gambar foto ya jadi bebas nanti untuk teknik maskingnya ya ini syaratnya kita bikin dua objek ya objek yang dimasking dan alat untuk maskingnya ya ini contoh ya ini satu kata dulu nanti juga bisa dua kata tapi harus sama dua kata itu ya misalnya stekom dan stekom ini kalau di satu tulisan atau satu kata ini berarti tulisannya tertutup tapi nanti kalau ada dua kata ya jadi tulisan stekom ini kalau di duplikat kemudian kita masking maka tulisannya tetap ada nah yang masuk ini adalah kotaknya jadi gambar kotak ini masuk ke dalam tulisan stekom ya ini kalau pernah belajar di Corel yaitu materi apa power clip ya kalau di Corel sedangkan kalau di Photoshop adalah layar mesh ya atau input mesh ya ini kalau pernah belajar di Corel maupun belajar di Photoshop ya nah tekniknya nanti untuk membuat animasi ini kita menggunakan motion atau bisa menggunakan klasik ya tentunya tidak menggunakan shape twin ya seperti pertemuan sebelumnya jadi yang dipakai nanti adalah motion twin atau klasik twin ya Nah karena tulisan stekom ini tidak bergerak maka nanti cukup menekan tombol F5 jadi kalau yang tidak bergerak contohnya tulisan stekom ini kan tidak bergerak maka kita milihnya F5 nah yang bergerak ini adalah gambar kotak merah maka kita menekannya adalah F6 nah animasi masking yang kita pakai baik pakai motion maupun pakai klasik ini bisa diterapkan setelah gambar ditarik atau bisa juga diletakkan di awal masih ingat materi kita tentang animasi motion ya jadi motion ini bisa diterapkan gambarnya ditarik dulu atau langsung di animasi ya nanti kita coba untuk demokan kita praktekkan untuk penggunaan animasi masking pada tulisan itu ya Nah ini bisa menggunakan motion twin atau bisa juga menggunakan klasik twin tapi jangan menggunakan shape twin ya ini tidak berlaku untuk shape twin jadi pakainya klasik atau pakai motion ya nah ini nah kemudian setelah kita berikan animasi motion layar yang paling atas yang dijadikan sebagai masking ini kita tekan klik kanan jadi untuk menampilkan menu masking di layar yang atas ya ini kita tekan klik kanan tekan klik kanan right klik kemudian kita pilih mes nanti kalau ingin melepas masking nya lagi berarti kita ulangi lagi menggunakan klik kanan selanjutnya tekan and mes jadi ada masking dan ada an mes ya ini bisa dua menu atau satu menu bisa dua fungsi ya jadi membuat masking dan menghilangkan masking ya ini nah ini akan tertutup ya karena cuma satu tulisan nah ini gambar kalau sudah dimaskan sudah dimaskan posisi layarnya seperti ini jadi objek yang bergerak ini yang masking kemudian objek yang tetap ini yang dimaskan ya ini untuk berlaku bentuknya teks bisa juga nanti bentuknya gambar ya bentuknya gambar nah caranya sama untuk bentuk gambar tentunya kita salah satunya harus dalam bentuk pixel dan salah satunya harus dalam bentuk shape atau vektor ya nah tentunya ini ada gambar ada seorang gadis dan ada lingkaran atau bola ya gambar yang bentuknya pixel atau yang image ini diletakkan di bawah layar bawah ya ini gambar gadisnya ini diletakkan di bawah kemudian yang gambar bola karena ini alat untuk memasking maka diletakkan di atas ya jadi posisinya seperti ini ya Nah Nah untuk alat masking nya bisa lebih dari satu ya mungkin nanti ini ada lingkaran sekalian buat lagi bentuknya kota atau bentuknya garis-garis itu bebas ya nah gambar yang paling bawah karena tidak bergerak maka milihnya adalah insert frame atau F5 ya ini gambar yang bawah ya sedangkan gambar lingkarannya ya gambar ini nanti kita masuknya adalah keyframe nah ini bentuk animasi yang kita lakukan di awal ya kalau yang tadi kan garis merahnya ditarik dulu baru tengahnya dikasih motion nah kalau ini dibalik ya di awal frame ini ini langsung diberikan motion kemudian baru kita gerakkan lingkarannya tadi mengikuti objek yang akan di meski ya pakai klik kanan kemudian pilih great motion twin ya jadi kita pakainya klik kanan menggunakan klik right ya kemudian pilih motion nih nah ini jadi bertahap ya jadi kalau animasinya diletakkan di awal ya kita pakainya motion ya kita tinggal tentukan frame berikutnya yang berikutnya misalnya di frame 10 ya kita klik kanan kemudian tinggal menggunakan keyframe atau F6 setelah itu kita gerakkan lingkarannya ya nah nanti dia bergerak ya lingkarannya ini akan bergerak terserah nanti gerakannya bebas ya tidak harus ke kanan ke kiri tapi bebas dan bentuknya bisa diubah besar bisa diubah kecil ya atau tetap dipertahankan konsisten seperti ini ya untuk jelasnya nah ini ada contohnya ini ya untuk maskingnya ini ya tadi yang gambar tulisan tadi ya kalau kita jalankan tulisan sedekomnya seperti ini kita dimokan ya untuk prakteknya kita dimokan supaya lebih paham ya seperti paham dan lebih jelas nanti kita dimokan dulu ya ya silahkan nanti yang belum bergabung ya sambil nunggu untuk koneksi dengan aplikasinya ya kita akan dimokan untuk bagaimana cara membuat masking yang diterapkan di teks ya nah ini kita akan bikin sebuah teks ya misalnya tadi ada teks tekom tadi ya ini misalnya ini ya contoh yang sebelahnya dulu jadi kita bikin tulisan ya bikin tulisan tulisan stekom ya ini bisa diubah ukurannya secara manual ya bisa ditarik dan seterusnya ya ya terserah nanti ini layar yang bawah ya layar satu kemudian kita bikin layar satu lagi untuk alat maskingnya kita masuk layar baru ya insert layar ya kita bikin misalnya kotak lah ya bisa kotak bisa lingkaran ya seperti ini saya buat warna yang berbeda warnanya katakanlah erah ya atau hijau lah di sini ya nyata lah ini kalau ingin dibuat skew atau dibuat miring ya berarti tinggal kita ubah kemiringannya di sini tekan transform ya di transform nanti dibawah ada pilihan rotate and skew ini bisa di skew seperti ini ya nah seperti ini ya posisinya jadi ada garis kemudian ada tulisan stakeout nah yang bergerak ini adalah garisnya bukan stekomnya tapi nanti bisa juga dibalik ya dibalik misalnya garisnya tetap dan tulisannya bergerak ini juga bisa ya nah karena tulisan stekomnya ini tetap berarti kita menggunakan keyframe apa insert frame ya karena tidak bergerak ya ya karena tidak bergerak berarti pilihnya insert frame atau F5 ya klik kanan ya klik kanan kemudian insert frame ya klik kanan insert frame atau lebih cepatnya tekan F5 nah kalau yang gambar kita gunakan garis yang gambar ini ya garis merah ini ya karena dia bergerak maka milihnya adalah keyframe ini kalau bergerak ya nah bergerak terus kita jalankan seperti ini nah prosesnya antara satu sampai 60 ya bebas terus mau diletakkan di posisi mana bebas ya klik kanan pakainya motion jangan set ya pakainya motion nah nanti kan dia bergerak seperti ini nah setelah di animasi kemudian langkah yang ketiga yang atau langkah yang terakhir layar delapan atau layar yang atas ini ya layar yang paling atas kita klik kanan ini kita klik kanan kemudian pilih mesh ya klik kanan ya tekan klik kanan kemudian pilih mesh jadi layar yang atas tekan klik kanan kemudian pilih mesh nanti kalau kita jalankan nah ini kan hanya yang dilewati garis tadi yang terlihat ya Hai ya Hai seperti ini ya Nah ya Nah kalau ingin melepas maskingnya ini tinggal klik kanan lagi di layar yang atas ya klik kanan kemudian maskingnya di nonaktifkan ini ya mesnya di nonaktifkan sudah balik seperti semula iya nah nah apa ini ini ya atau bisa juga dibalik misalnya eh yang bergerak tulisannya ya ya tahu ya kalau yang bergerak tulisannya ya dibalik misalnya kita bikin kotak dulu ini ya kotak dulu ini ya terus layar baru mungkin tulisannya lebih banyak ya lebih banyak seperti ini ini bentuknya kita pilih yang paragraf ya jadi tulisannya itu berjalan kayak auto sebuah film ya ini kan tulisannya bergerak bergerak ke atas atau bergerak ke bawah seperti ini nih fontnya tak berkecil ya kita tulis misalnya disini ya ini contoh ya contoh nanti ini bergerak adalah tulisannya jadi bukan bukan garisnya tapi tulisannya bergerak ini ya ini nanti yang digerakkan textnya jadi bukan garisnya disini ya berarti layar 1 ini adalah garis karena tidak bergerak maka pilihnya insert frame ya jadi intinya kalau tidak bergerak pilihnya nah karena yang bergeraknya adalah textnya maka kita pilihnya adalah keyframe ya atau F6 baru kita tarik ke atas ya nah seperti ini kemudian klik kanan motion twin ada kan dia bergerak ini ya Nah seperti ini terus klik kanan di layar paling atas ya atau layar 2 klik kanan pilih mess nah ini seperti ini kalau kita jalankan nih ya ini dibalik prosesnya itu ya nah ini bentuk masking berupa text bisa juga untuk maskingnya ini ini lebih dari satu garis contoh tadi ya Hai seperti ini ya kita bikin air baru kemudian saya buat garis garis tapi nanti bentuk garisnya ini eh apa lebih dari satu ya lebih dari satu garis ini bisa di duplikat dengan cara kalian tekan alt sambil digeser garis merahnya ya ya jadi untuk teknik menggandakan tekan alt sambil digerakkan ke bawah ya kemudian textnya dalam keadaan diam klik kanan insert frame yang bergeraknya adalah garisnya ini di kanan pilih keyframe lalu kita gerakkan lalu kita gerakkan ya ya klik kanan motion twin kemudian layar 2 klik kanan mess nah ini kalau kita jalankan ini kalau garisnya lebih dari satu itu ya nah sekarang kalau yang berupa gambar ya berupa gambar kita ambil untuk gambarnya disini file import ya pakainya library saya ambil dua gambar nanti ya file import library ini contoh satu gambar dulu tarik ini ya ya ini contoh terus kita buat satu objek lagi untuk masking nya ini kita bikin yang lingkaran ya seperti ini nah untuk layar satu atau layar gambar ini ya yang gambarnya disini karena tidak bergerak ini menggunakan insert frame nah sekarang untuk animasinya kalau tadi kita menggerakkan titik awal frame sampai ke titik akhir frame ya kemudian baru di animasi nah sekarang animasinya di awal jadi di frame 2 ya di layar 2 frame pertama kita klik kanan kemudian pilih motion twin jadi motion nya diletakkan di awal kalau tadi kan setelah gambarnya bergerak baru di motion nah ini gambarnya belum digerakkan tapi langsung kita berikan motion nah setelah itu baru kita klik kanan keyframe nah bendanya baru digerakkan klik kanan keyframe kita gerakan lagi klik kanan keyframe gerakan lagi klik kanan kemudian keyframe atau f6 kita gerakan lagi o keyframe gerakan lagi ya dan seterusnya seperti itu keyframe gerakan lagi klik kanan keyframe gerakan lagi Nah, kemudian Baru di masking Layar 2-nya, klik kanan Mask Nah, hasilnya seperti ini Jadi yang ditutup ini sebagian Atau Seluruh objek Nah, ini Gambarnya bergerak seperti ini Nah, kalau 2 gambar Misalnya 2 gambar Artinya pada saat di masking Nanti bentuknya berubah Berarti kita Menduplikasi atau Memasukkan Lebih dari Satu gambar Ini ya, kita Ulangi dari awal Sekarang kita bikin ya Dua gambar Ya Ya Nah Ini layar 1 Gambar A misalnya ya Kemudian Kita masuk Layar baru lagi Kita ambil gambar Yang lain Ya Ambil gambar Yang lain Usahakan Ukuran Frame-nya Sama ini Nah, ini ya Nah, ini 2 gambar Ditumpuk Jadi, kalau diperlihatkan Seperti ini Ya, yang pertama Yang rambut hitam ya Gadis brown Hitam Terus yang kedua Rambut merah Ini 2 gambar Terus kita Bikin 1 layar Untuk masking-nya Atas ya Kita bikin lingkaran Sama kayak tadi Ya, tak? Karena layar 1 Dan layar 3 Ini diam Berarti kita Pilihnya langsung Insert Frame ya Ini langsung Seleksi 2 layar Sekaligus Ya, kita klik Naikkan ke atas Klik kanan Insert Frame Nah, diam Nah, yang bergerak Adalah lingkarannya Klik kanan Motion Nah, setelah itu Pilih ya Masuk Frame berikutnya Klik kanan Klik kanan Kemudian pilih Klik kanan Kemudian pilih Keyframe Baru kita gerakkan Klik kanan Kemudian keyframe Terus kita gerakkan Klik kanan Keyframe Terus bergerak lagi Seperti ini Klik kanan Keyframe Gerakkan Klik kanan Keyframe Kita gerakkan Dan seterusnya Seperti itu Yang harus kalian lakukan Klik kanan Kemudian keyframe Gerakkan lagi Klik kanan Keyframe Bergerak lagi Ya Jadi nanti gerakannya Seperti ini Terus Layar yang paling atas Layar yang paling atas Kita klik kanan Kemudian pilih Mask Nah, nanti Lihat Ya Wajahnya kan beda ini Tadi rambutnya hitam Jadi merah Kontrol Test movie Ya Nah ini Nah kalau bisa Gambarnya Pas ya Ada Gambar yang Before Dan gambar After Ya Perubahan Misalnya kalian punya Foto yang Foto yang lama Kemudian yang foto Baru Setelah itu Di Masking Nah ini Untuk Contoh ya Penggunaan Bentuk masking Yang diterapkan Di tulisan Maupun Yang diterapkan Di Gambar Ya Nah ini Yang diterapkan